Intro Penjabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad membantah menerima arahan untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres tertentu pada pemilu 2024 lalu. Dia mengatakan penjabat kepala daerah tidak memiliki kemampuan politis dan hanya menjalankan tugas secara normatif. Penjabat Wali Kota Bekasi, kami tekankan di sini tidak pernah menerima arahan perintah dari pimpinan untuk memihak atau memenangkan salah satu pasangan calon tertentu. Dan pendekatan kami di dalam pelaksanaan tugas karena kami tidak punya kepentingan politis, kami pendekatan berdasarkan pendekatan normatif di dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kota Bekasi. Tim hukum Anies Muhaimin mempertanyakan netralitas saksi penjabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad yang dihadirkan tim Prabowo Gibran. Tim hukum Amin menyebut penjabat Wali Kota Bekasi pernah viral karena berfoto dengan seluruh pemainnya mengenakan jersi nomor 2 yang merupakan nomor pasangan Prabowo Gibran. Gani Muhammad menyebut sudah diperiksa Kota Bekasi namun tidak ditemukan pelanggaran. Lagi pula dirinya tidak memakai nomor punggung 2. Viral awal Januari 2004, viral Fiji Bekasi pamir jersi nomor 2. Kemudian bersama Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Pembenan BJB Kota Bekasi dan 10 camat sekota Bekasi. Itu viral, fotonya lengkap di media pada awal Januari tanggal 9. Dan saya sudah diperiksa di bawah sumpah oleh bawah seluruh Kota Bekasi beserta beberapa camat dan beberapa pejabat eslon 2. Dari hasil pemeriksaan bawah seluruh Kota Bekasi itu putusannya tidak ditemukan pelanggaran. Pas lagi seremoni ini ada yang... Memang beda warna, beda ting. Saya juga pakai nomor semua di situ Pak. Ya nanti dari pihak terkait, melalui pihak terkait yang ini ditambahkan jadi bukti dan pemohon juga ditambahkan jadi bukti. Terima kasih.